Intro Kegiatan dalam patroli rutin ini dilakukan pada setiap malam hari. Tampak terlihat puluhan pengendara sepeda motor mewubarkan kerumunan setelah hendak dilakukan perindakan tilang dari Sat Lantas Polresasahan. Lokasi yang memang kerap dijadikan tempat nongkrong atau berkumpul serta melakukan aksi balap liar para muda-mudi itu juga selalu mengganggu ketertiban lawa lintas dan para pengguna jalan yang berada di seputaran jalan pabrik benang. Begitu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya balap liar di jalan pabrik benang, Kanit Turjawali, Ibda Samsyul Bahri dan para personil Sat Lantas Polresasahan langsung bergerak cepat menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan empat unit sepeda motor yang terjaring razia balap liar. Karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat kendaraan, para pemuda sempat kabur. Guna mengantisipasi kejadian berulang, personil Sat Lantas Polresasahan pun langsung memberikan efek jerah dan menyita sepeda motor tersebut. Masyarakat yang sementara untuk kegiatan di pabrik benang ini, setiap malam kita laksanakan mobile. Kita laksanakan mobile untuk antisipasi balap liar. Namun mungkin masyarakat yang kumpul dan melaksanakan balap yang berada di sini, tapi juga menyangka ada kegiatan kita, kita juga melaksanakan kegiatan kali ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudy Yanto melaporkan.